8 Desember 1941, Sakamaki ditemukan oleh seorang tentara Amerika bernama David Mikaele Akui, seorang keturunan Hawaii Jepang. Ketika Sakamaki terbangun, Akui berdiri di dekatnya sambil mengunuskan pistol. Sakamaki kemudian ditahan dan dibawa ke Pulau Pasir. Hal ini menjadikannya sebagai tahanan Perang Pertama Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Setelah penangkapannya, Sakamaki mencoba untuk bunuh diri, namun ia tidak mendapat kesempatan untuk itu. Setahun setelah perang berakhir, Sakamaki dipulangkan ke Jepang. Kabar bahwa ia masih hidup dan pulang pun menjadi perhatian publik. Ia mendapatkan beberapa kiriman surat, di mana salah satu di antaranya menyuruhnya untuk bunuh diri dan meminta maaf ke publik. Bagi orang Jepang pada waktu itu, mati di medan perang lebih terhormat dibanding menjadi tahanan perang. Pada akhirnya, Sakamaki menikah dan pindah ke Brazil. Di sana, ia bekerja untuk Toyota.